Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat teman-teman semua Semoga kita semua menjadi orang sukses semuanya Di tahun 2024 ini teman-teman ya Entah di pertengahan tahun Atau di awal-awal tahun ini teman-teman Atau di akhir tahun Semoga saja sih di range 2024 ini Kita bisa mengubah kehidupan finansial kita Amin ya Tetap ya kan kawan-kawan secangkir kopi Harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada keadaan kripto Yang dimana market cap yang mewakili sekitar 2,2 juta cryptocurrency ya teman-teman ya Disini ada presentasi kenaikan sekitar 1,15% Tepatnya saat ini sudah berada di area 1,58%an Eh 1,58 triliun teman-teman Semoga saja sih ya Di tengah malam ini bisa menyentuh di level 1,6 triliun kembali Kita lihat untuk bitcoin dominance Ada kenaikan susar 0,1% teman-teman ya Kali ini berada di area 50,5% Dan kalau kita mengacu pada fair and gridnya Masih dalam kondisi Ya di level 49 lah Meskipun dalam range netral Cuman disini ya Hawa-hawa ketakutan daripada pemain retail investor Itu sudah mulai kelihatan gitu teman-teman ya Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk bitcoin sendiri sudah menunjukkan performa yang cukup lumayan Kali ini dia berada di area 40,8 ribu dolar teman-teman ya Notabenya ya hampir menyentuh ke level 41 ribu US dollar Dan semoga saja malam hari ini Bisa di atas 41 ribu US dollar teman-teman Ya harapan dari kita semua seperti itu Dan semoga saja gorengan-gorengan tentang bitcoin yang dijual oleh KBTC Yang di kali ini yang sedang hangat teman-teman US mau menjual bitcoin citaannya gitu ya kan Nah ini menambah bumbu-bumbu ketakutan juga sebenarnya ya Dan semoga saja itu hanya kabar burung saja Nah kali ini kalau kita lihat teman-teman ya Hampir merata lah Alcoin sudah mulai menunjukkan recovernya Termasuk untuk Avaq nih Avaq lumayan signifikan sekitar 5%an teman-teman ya Dan disini rata-rata Alcoin sudah menunjukkan performanya Termasuk untuk Shiba Inu Shiba Inu sekitar 1,03%an teman-teman Nah di kalah rekondisi keadaan Alcoin yang sudah mulai menunjukkan recovernya Disini ada sedikit informasi yang cukup menakjubkan dan cukup bagus Ya bisa dikatakan ini good news lah Kabar ini yang kalian tunggu-tunggu sebenarnya ya Dan semoga saja dalam waktu dekat launching juga gitu ya kan Yaitu tentang Bitcoin price teman-teman ya Dan kalau kita lihat untuk harga beraih sendiri teman-teman Saat ini dia berada di area 14.08 ya Dengan 6.0 kalau nggak salah ya 6.0 di belakang koma lah ya Dan kali ini dia juga menunjukkan performa yang cukup positif Dengan keadaan Bitcoin yang sudah mulai menunjukkan performa positif Price juga mengikutinya teman-teman ya Dan kalau kita lihat ya disini belum ada updating ya Untuk volume disini ada peningkatan sebesar 5,6an lah ya 6% Untuk market cap ada kenaikan sebesar 0,52% teman-teman Kalau untuk updating masalah maksimal supply total supply disini belum ya Dan semoga saja dalam waktu dekat bisa terupdate lah amin ya kan Nah kalau kita lihat dari segi partnership teman-teman untuk Bitcoin price ya Kalau kita berbicara partnership ya akhir-akhir ini nggak perlu dilakukan lagi lah ya Beberapa platform itu sudah melakukan partnership dengan Bitcoin price ya Kurang lebih 2 harian itu 10 platform lebih teman-teman ya Satu hari ya sorry-sori Satu hari ya dari kemarin sampai hari ini gitu teman-teman Kita berbicara partnership atau kolaborasi ya kan Atau kemitraan ini udah lebih dari 10 platform ya Ini menandakan bahwasannya ya memang keseriusan dalam mengelola coin price ini daripada timnya Akhir-akhir ini mulai serius ya teman-teman Dan semenjak kalau kita ingat teman-teman semenjak Contract sale-nya itu udah nggak ada gitu ya kan Harga daripada price udah mulai stabil nih ya kan Mungkin koreksi lah ya koreksi tetap terjadi koreksi Karena mengikuti pergerakan daripada Bitcoin juga Cuman kalau kita lihat dari segi koreksinya udah mulai wajar juga ya Karena contract sale-nya juga udah nggak ada Waktu itu kan ketika ada contract sale memang penurunan itu sering terjadi ya Ada kenaikan pompaan harga ya terbanting lagi ke bawah Karena contract sale ya kan naik lagi terbanting lagi karena contract sale Dan saat ini udah mulai stabil ya kan Semoga saja dalam waktu dekat bisa masuk ke dalam platform Binance, Coinbase, Kraken ya kan Dan masih banyak platform lainnya Semoga saja teman-teman ya Nah disini pun dia juga berpartnership dengan Asien Network ya teman-teman Atau Asien ya announcement ya Partnership Asien X Bitcoin Prize Nah jadi kalau kita berbicara tentang kemitraan udah Udah nggak diragukan lagi lah untuk kali ini teman-teman ya Dan kalian pun bisa melihat sendiri dari EBIT juga melakukan kolaborasi dengan Bitcoin Prize ya teman-teman EBIT ini juga melakukan partnership ya ini kemarin Terus ini ada dari superfet teman-teman Dimana exchange new ya Superfet underscore IO ya Istroid to announcement is strategis partnership Dia juga melakukan partnership nih Jadi superfet ini teman-teman dengan Bitcoin Prize Oke dan disini ada lagi dari BitLoki ya BitLoki ini is no partner with Bitcoin Prize juga gitu teman-teman Jadi kemitraan yang terjalin di dalam kubunya Bryce ini semakin menggila gitu ya Bisa dikatakan mulai lepas kontrol nih partnership-partnershipnya Nah dan disini pun teman-teman yang perlu kalian ketahui juga Bahwa asalnya senang sekali menyampaikan bahwa kemitraan terbaru kami Oke kemitraan yang baru-baru ini terjalin antara Bryce dengan beberapa platform gitu teman-teman ya Ini telah membuahkan hasil dimana meningkatkan adopsi blockchain dan kasus penggunaan token kami Oke jadi partnership yang terjalin kali ini teman-teman Ini membuahkan hasil dimana meningkatnya adopsi blockchain daripada Bitcoin Prize Dan tentunya kasus penggunaan token Bryce itu sendiri Nah sehingga menghasilkan lonjakan 10 kali lipat dalam transaksi organik Dan paparan terhadap lebih dari 1 juta tayangan Twitter Oke mantap ya Ditambah lagi lalu lintas situs web kami meroket lebih dari 70% Ini menandakan mungkin banyak orang yang membuka website ya Daripada Bitcoin Bryce untuk meriset lebih dalam lagi Untuk melihat apa sih yang ditawarkan Apa sih peta jalannya Apa sih tokenomiknya dan sebagainya gitu teman-teman ya Mereka melihat disitu gitu ya Jadi peningkatannya ini cukup positif juga gitu teman-teman ya Mantap jiwa Nah yang tak kalah menarik dari itu teman-teman Ini adalah yang kalian tunggu-tunggu Dan ini saya juga menunggu-nunggu teman-teman ya Jadi disini ya kami sangat senang mengumumkan pemutakhiran kami yang akan datang Yaitu untuk UI ya Bursa Bitcoin Bryce Di Android atau web Nah jadi disini akan memiliki tema baru Nantikan update selanjutnya Oke Ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman Semoga tema baru yang diusung oleh Bitcoin Bryce ini Juga menyertakan fitur-fitur baru Harapannya seperti itu teman-teman ya Desain baru, fitur baru itu harapan dari saya ya Tapi gak tahu dari tim Bryce sendiri Apakah akan menambahkan fitur-fitur baru Atau hanya mendesain ulang tampilan daripada exchange-nya Bryce gitu teman-teman ya Tapi harapan saya seperti statement dulu Sewaktu ya kan Sewaktu awal-awal launching daripada exchange-nya Bryce Dia sempat ada ya Kalau kalian ingat sih Kalau gak ingat ya gak apa-apa Atau saya yang salah ya mohon dikoreksi gitu teman-teman ya Itu akan menyertakan juga yang namanya launchpad gitu teman-teman Yang namanya banyaklah fitur-fitur yang ditawarkan waktu itu ya kan Nanti kalau sudah updating dan sebagainya Itu fitur-fiturnya akan mulai lengkap Seperti pasar derivatif ya kan Launchpad dan masih banyak lagi yang lainnya Seperti exchange-exchange lainnya lah ya Nah ketika hal tersebut terrealisasi Di dalam platformnya Bitcoin Bryce ini teman-teman Tidak menutup kemungkinan ya Dari sektor penggunaan exchange itu sendiri Akan meningkat gitu teman-teman Karena apa Dari segi tampilan udah menarik Dari segi Apa ya Penggunaan enak gitu teman-teman Jadi banyak orang nanti yang bisa masuk ke dalam exchange Bryce Dan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitornya gitu loh ya Dan semoga saja teman-teman ya Di target tahun 2025 Pembakaran daripada Bryce 99,9% ya Atau 99% ya kan Membakar token atau supply daripada Bitcoin Bryce Walaupun Walaupun notabene saya Saya nggak Nggak terlalu Bullish itu bisa tercapai Nggak ya teman-teman Bukannya saya pesimis atau apa Tapi Ya kita harus berpikir secara realistis Ya kan Karena aset juga Masih banyak yang dipegang oleh komunitas Gitu teman-teman Jadi untuk membakar Segitu pun masih sulit Nah harapan dari saya Meskipun tidak bisa Membakar 90% 99% Setidaknya di range harga 85% Bukan range harga ya Range persentase lah ya 85% sampai 90% lah Harapannya gitu ya kan Dan kita lihat Semoga ledakan harga Bryce Segera terjadi Amin Tetap disclaimer teman-teman Dan Dior ya Karena segala sesuatu juga bisa terjadi Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Dan salam cuan